Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 selamat menikmati 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 evakuasi para korban sampai dengan evakuasi-evakuasi terhadap pesawat itu sendiri dan penanggulangan keadaan darurat PKD yang dilakukan oleh UPTD Bandar Udara Andi Jema Amasama ini tidak lain untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan dari penerbangan di Bandar Udara Andi Jema itu sendiri nah untuk menjelaskan apa saja proses-proses pada saat atau standar operasi prosedur yang harus dilakukan oleh suatu bandara ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang bersifat incidental saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bandar Udara Andi Jema Amasama nah tadi kita sudah melaksanakan simulasi Pak nah kira-kira simulasi ini bertujuannya selain untuk keselamatan dan juga keamanan penerbanganan yang pertama saya ucapkan terima kasih simulasi ini adalah merupakan salah satu jenis pelayanan yang dari sekian banyak pelayanan dari Bandar Udara juga menguji kemampuan dari Bandar Udara untuk bagaimana mengantisipasi kalau ada insiden yang terjadi di Bandar Udara kita harus tidak saja kecelakaan perusahaan udara tapi juga ada ancaman-ancaman lainnya kita harus siap untuk melakukan penanganan keadaan yang darurat seperti itu anggota saya sudah saya persiapkan siap untuk melaksanakan efeknya kemasyarakat sendiri? efeknya kemasyarakat tentunya setelah diuji kemampuan dari personil baik itu yang internal di Bandar Udara maupun eksternal karena penanganan keadaan darurat ini bukan saja di Bandar Udara tapi itu milik anggota komitif yang terdiri dari pemadam dari Pemda setepat dari poresnya dari pemadam kepegaran dari semua seperti dari wali PMI rumah sakit itu sebelum kami melaksanakan latihan ini kami menyusun dokumen yang namanya dokumen aerodon emergency plan jadi sebelum latihan ini dilaksanakan dokumen dulu kami lengkapi di dokumen itu sudah sangat jelas cara bagaimana melakukan evakuasi bagaimana di dokumen itu itu tidak boleh lebih dan tidak boleh korang? tidak boleh, sudah ada standar yang di, ada waktu yang ditargetan untuk bagaimana itu yang kita evaluasi makanya seperti apa saya sampaikan tadi bahwa amanat undang-undang menurut 1 tahun 2009 bahwa pelatihan seperti ini minimal dilakukan dalam 2 tahun misalkan jadi kita evaluasi, ada tim dari pusat, ada tim dari otoritas yang membantu untuk mengevaluasi apa-apa yang harus kita gunakan terima kasih terima kasih